Pemirsa sidang kedua kasus penipuan dan penggelapan dana jemaah Umroh First Travel kembali digelar di pengadilan negeri Depok, Jawa Barat. Pengacara ketiga terdakwa tidak menggunakan eksepsi sehingga sidang akan dilanjutkan Senin depan dengan agenda keterangan sejumlah saksi. Lagi-lagi para jemaah yang hadir di persidangan meneriaki ketiga terdakwa saat memasuki ruang sidang. Sidang kedua dengan agenda mendengarkan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa berjalan cukup cepat. Hal ini karena kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga majelis hakim memutuskan sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi atau pelapor. Ketiga terdakwa Andika Surahman, Anissa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan didakwa dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun. Pengacara Hari ini sudah diminta kepada terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Ternyata terdakwa tidak melalui penasar hukumnya tadi tidak menyatakan eksepsi sehingga sidang dilanjutkan langsung pada pemeriksaan saksi-saksi yaitu pada tanggal 5 Maret hari Senin. Dan sudah kita jadwalkan untuk memanggil saksi-saksi pertama, terutama yang pelapor. Pelapor kita panggil untuk dimintai keterangan pada hari Senin.